Jadi, mungkin kan ini baru pertama kali merasakan ada suami di bulan puasa pertama. Nah, rasanya seperti apa sih? Rasanya apa ya, mungkin lebih kayak nanti buka puasanya dia pengennya apa ya, sahurnya apa. Jadi mungkin nanti lebih kayak nanya ke dia, nanti mau buka apa nih, mau sahur apa nih. Nanti tinggal belajar nyapin. Karena kan biasanya kalau puasa gitu kan sama keluarga di rumah kan. Kalo ini sudah punya suami. Gitu. Ada obrolan sih sekarang? Setelah menjelang puasa nih, udah ada obrolan sama suami atau gimana? Udah ada. Jadi kayak misalnya mau puasa nih, Nanti kuasa munggahannya tuh di Bandung, di keluarga aku. Terus nanti lebarannya sama keluarga dia. Oh, betul. Nanti munggahan udah? Udah munggahan? Nanti pulangnya mungkin H-2 atau H-3 sebelum puasa sih. Gitu deh. Oke. Untuk menu udah? Menu makanan apa sih? Kalo biasanya nih ya, sama keluarga tuh kayak biasanya. Kalo Sunda tuh kerupuk banjar gitu loh. Yang kerupuk mie pake mie boncong. Tapi kalau misalnya, sekarang kan sama suami, Mungkin dia lebih makanan, alat-alat tajil buka puasa aja. Tapi suami udah pernah minta belum sih? Saya mau seperti ini? Nggak sih, dia nggak. Yang kayak gitu. Yang penting kan aku sekarang udah punya suami, Jadi kayak mau pergi tuh kalo sentekin siapin sarapan, kasih siapin. Oh gitu. Dia juga, apa sih namanya, nerima-nerima aja. Misalnya kayak, aku masaknya ini. Dia ya makan gitu. Yang penting dimasakin sama istri, dia seneng sih. Oh gitu. Artinya kamu udah masakin sendiri buat suami ya? Kenapa? Udah masakin untuk suami sendiri? Udah dong, udah. Oh gitu. Gimana rasanya, apa ya? Menyiapkan sekaligus memasak buat suami gitu? Seperti apa sih rasanya? Apa ya? Kayak awal-awal kan kayak enak nggak, enak nggak gitu kan. Tapi pas dia nya, enak oh enak, enak. Tapi kan nggak tau gitu. Tapi kalo kata dia sih, enak lah masakan istri kan paling enak. Dia ya lebih kayak, apa ya? Mujinya gitu. Tapi sebenernya enak beneran. Artinya belum tau ya, itu beneran enak atau nggak? Istilahnya cuman... Tapi kayaknya enak sih. Kalo misalnya aku coba enak. Tapi kalo misalnya aku ngerasa keasinan, pasti aku nanggih ini kayaknya keasinan deh. Nggak lah cukup kata dia. Berarti udah tau dong, makanan favorit untuk suami apa gitu? Banyak sih, jadi kayak misalnya lagi suka salmon, masaknya salmon. Terus kalo misalnya lagi sukanya ayam basil, ayam basil, sambal goreng kentang. Aku buatin. Oh gitu, artinya udah... Sayur sop gitu. Tapi kalo sayur sop tuh lebih kayak untuk pelengkap aja. Begitu, kamu sendiri udah bisa...